Oke, halo teman-teman semua Balik lagi di channel saya Di video tutorial kali ini Saya akan memberikan tips dan triks Bagaimana cara membuat format tulisan Di Microsoft Word secara permanen Jadi yang saya maksud disini adalah Seperti ini teman-teman Ketika kita baru saja mungkin membuka Microsoft Word Nah, untuk settingan font Disini, format penulisannya font Itu adalah kalibri ukuran 11 Sedangkan kita maunya Settingannya kita buat Times New Roman ukuran 12 Nah, ini kita buat secara permanen Jadi begitu kita close Waktu-waktu kita masuk lagi Ukurannya atau format untuk fontnya itu seperti itu Nah, caranya sangat gampang teman-teman Silahkan ikuti atau simak tutorial berikut ini Caranya teman-teman Di bagian menu home Kemudian di submenu font Teman-teman pilih tanda yang ini Tanda seperti tanda panah ke bawah ya Teman-teman klik Muncul Dialog baru seperti ini Teman-teman tinggal setting saja Untuk font dan style ataupun itu Untuk font Kita mungkin pilih Yang Times New Roman Nah, ini Kemudian untuk ukuran kita setting menjadi 12 Untuk style-nya Regular saja Kemudian untuk yang lain-lain ini opsi teman-teman Perlu ditambahkan atau tidak Kalau teman-teman yang hanya ingin men-setting Times New Roman dengan ukuran size 12 Cukup seperti ini Kalau sudah Settingannya selesai Teman-teman pilih yang set as default Artinya kita membuat Kita men-set Aturan atau format ini Default ya Kemudian kita pilih set as default Kita pilih ok Nah, ini Jangan lupa ya teman-teman Ini ada dua pilihan nih Ada this document only Dan all document Pastikan teman-teman Pilih yang all document Untuk yang only ini Artinya ya Hanya dokumen ini saja Yang kita buat Formatnya seperti ini Melainkan kita buat Semua dokumen Yang akan kita buat Templatenya seperti ini Kita klik ok Nah Disini sudah settingannya Sudah berubah Times New Roman dengan ukuran 12 Ya Kita bisa melakukan pengetikan Mungkin disini Seperti ini teman-teman Nah, kalau kita close Don't save Lalu kita masuk kembali Tanpa kita setting Menjadi Times New Roman 12 Disini sudah otomatis Teman-teman Dia sudah sesuai Dengan yang kita format tadi Nah, ini berlaku Untuk semua pengaturan Bisa di pengaturan paragraf Pokoknya yang ada Set as default ini Bisa kita atur ya Kemudian seperti Pack layout Juga bisa kita set as default Mungkin teman-teman Ingin A4 Dengan ukuran sekian Sekian Bisa teman-teman Atur disini Sehingga Ini akan mempercepat Pekerjaan teman-teman semua Tidak perlu men-setting ulang Teman-teman cukup Gunakan format seperti ini Oke teman-teman Mungkin itu saja Yang dapat saya berikan Untuk tips, triks Atau tutorial kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Dari saya cukup Jangan lupa like Comment dan subscribe Share kepada teman-teman Agar terus berkembang Untuk channel ini Sampai jumpa Di tutorial saya selanjutnya